PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka jangan lupa untuk bantu like video ini dan juga komentar di dalam video ini. Supaya penonton lainnya bisa tahu manakah channel kami yang asli dan manakah channel yang mencuri video kami. Mengingat beberapa waktu kebelakang ini, video dari kami banyak sekali yang dicuri. Dan jumlah penonton di channel curian ternyata berkali-kali lipat lebih banyak daripada channel ini, yaitu sampai dengan 350 ribu lebih. Nah, berdasarkan hal itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, atau tepatnya setelah Kaito menceritakan mengenai seperti apa masa lalunya, dan juga mengenai bagaimana cara dari Kaito bisa masuk ke dalam kelompok dari Noroshi menuju kepada Suhayato. Maka pada halaman yang berikutnya, pertarungan di antara mereka berdua akhirnya kini kembali dilanjutkan. Dimana pada halaman itu, sekarang giliran dari Kaito yang bertempur dengan sangat agresif. Mengingat Kaito pun sudah memutuskan lebih dulu untuk bisa berlari menuju ke arah Suho, sambil melayangkan satu buah pukulan tangan kanannya menuju ke arah kepala dari Suho. Melihat pergerakan dari Kaito barusan, Suho pun tentu saja langsung menghindarinya menuju ke arah samping. Kemudian di saat yang bersamaan, Suho pun segera melancarkan satu buah pukulan tangan kirinya lagi tepat menuju ke arah tubuh dari Kaito. Akibatnya, untuk yang kedua kalinya, serangan dari Suho tersebut berhasil mendarat dengan sempurna tepat pada tubuh Kaito. Sehingga Kaito pun akhirnya langsung menjadi terpental, serta dia pun kembali nampak sangat kesakitan. Tapi meskipun begitu, Kaito pun sempurna sekali tidak mau menyerang. Mengingat di dalam satu kesempatan itu, Kaito pun tambah pikir panjang kini seketika langsung bergerak untuk bisa menyerang tubuh dari Suho, dengan menggunakan tendangan dari kedua kakinya di dalam dua tahap sekaligus. Tahap pertamanya, ketika Kaito sudah membalikkan badannya dengan menggunakan gerakan saltonya, maka tendangan kaki kanan dari Kaito langsung diarahkan menuju ke tangan dari Suho, dengan sebuah tujuan untuk bisa mengunci pergerakan dari Suho, supaya dirinya tidak bisa kabur, ataupun supaya Suho tidak bisa menahannya. Kemudian, tahap yang keduanya. Setelah tangan kiri dari Suho sudah berhasil dikunci, maka Kaito pun segera melancarkan kombo serangan yang keduanya itu, menggunakan tendangan kaki kirinya tepat menuju ke arah kepala dari Suho, dengan niat untuk bisa menghantamnya dan juga untuk bisa mengalahkannya. Namun sepertinya, semua serangan dari Kaito barusan sama sekali tidak berpengaruh apa-apa kepada Suho Hayato. Mengingat pada kesempatan itu, Suho pun masih bisa menghindari tepat waktu, dengan cara menurunkan kepalanya itu menuju ke arah belakangnya. Lalu di saat yang bersamaan, Suho pun segera melancarkan satu buah teknik serangan baliknya, yang sangatlah mematikan kepada Kaito Ibiki. Dimana pada dasarnya, teknik dari Suho ini sangatlah sulit sekali untuk bisa disampaikan. Maka supaya lebih jelas, kalian bisa langsung lihat saja, satu buah potongan panel mangga besar yang sudah kami tampilkan pada layar itu. Intinya, Suho mencoba untuk bisa memutar badan dari Kaito ketika dirinya sedang melayang, sehingga Kaito pun tidak bisa menghindarinya lagi. Serta tubuh dari Kaito akhirnya seketika langsung menjadi terbanting, dengan sangat kencang sekali menuju ke arah asfal. Di momen inilah, Suho pun segera menyambung semua serangannya barusan, dengan menggunakan teknik tendangan terbangnya yang diarahkan menuju kepada kepala dari Kaito ketika dirinya sedang kesakitan. Walaupun pada akhirnya, Kaito pun masih bisa menghindar, serta dia pun juga berhasil selamat dari serangan mematikan Suho tersebut. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kaito pun sekarang justru malah menjadi tertawa. Karena pada dasarnya, inilah yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh dirinya. Mengingat Kaito sangat menikmati pertarungan ini, walaupun dirinya sama sekali tidak bisa menang. Bahkan sambil tertawa, Kaito pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Haha, jadi begitu ya? Ternyata sejak awal, dirimu masih saja menahan diri. Karena faktanya, sekarang dirimu tidak bertarung dengan serius. Tapi meskipun begitu, aku pun sama sekali tidak bisa menyerangmu. Dan juga sama sekali tidak bisa membuatmu terluka. Akibat semua serangan dariku, tidak ada setubun yang bisa mengenai tubuhmu tersebut. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka Kaito pun kiri kembali bergerak menuju ke arah tubuh dari Suho. Dengan niat untuk bisa mencoba mengajarnya, dan juga memancing emosi dari Suho, supaya dirinya mau bertarung dengan serius. Namun kenyataannya, Suho adalah pertarung yang tenang, dan juga dia pun tidak tertarik untuk bisa bertarung serius melawan Kaito Hibiki. Karena prioritas dari Suho adalah untuk bisa melindungi teman-temannya, agar tidak ada satupun dari mereka yang sekarang bisa dikarahkan oleh para anggota dari geng Sedo. Berasa kenal itu, maka Suho pun sekarang langsung bergerak untuk bisa menyerang Kaito, dengan cara menghajar tubuhnya itu menggunakan teknik tendangan kaki kanannya. Lalu, setelah tubuh dari Kaito sudah berhasil dibuat terpental, maka Kaito yang semakin terlihat kesenangan, kini mulai berkata lagi kepada Suho, Ha ha, ini adalah pertama kalinya aku merasa sangat bahagia ketika bertarung melawan orang lain selain Suji Hashirao. Oleh karena itu, maka ayo cepat hajar aku lagi, dan juga ayo cepat tunjukkan kepada aku mengenai sebat apakah kekuatan dari dirimu itu. Mendengar perkataan itu dari Kaito, Suho yang sudah mulai nampak bosan, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Kaito. Hah, kenapa kita malah terbalik? Seharusnya dirimu yang mengajariku tentang bagaimana caranya bertarung. Tapi sekarang dirimu malah memintaku untuk bisa mengajarimu caranya bertarung. Tidaknya itu, karena pada akhir halaman tersebut, atau tepatnya setelah mendengar perkataan dari Suho barusan, maka Kaito pun tanpa pikir panjang, akhirnya kini langsung bergerak untuk bisa menghampiri tubuh dari Suho. Kemudian ketika dirinya sudah mendekat, Kaito pun kembali mencoba untuk bisa mengajar wajah dari Suho lagi, menggudakan pukulan dari tangan kanannya itu. Tapi sayangnya, untuk yang kedua kalinya, Kaito lah yang sekarang harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada halaman itu, Suho pun segera melancarkan satu buah serangan baliknya. Dengan cara menghantam kepala dari Kaito Hebeki, menggunakan telapak dari tangan kanannya dalam kekuatan penduh. Sehingga tubuh dari Kaito, akhirnya seketika langsung menjadi terbental, menuju keadaan yang berlawanan. Serta Kaito pun seketika langsung menjadi pingsan, dan dia pun sama sekali tidak bisa bangun lagi. Di momen tersebutlah, Suho pun dengan tenang kini mulai berkata lagi kepada Kaito, Dengar, untuk bisa mengajari orang lain, atau untuk bisa menjadi panutan dari orang lain, maka dirimu harus bisa mengerti lebih dulu mengenai perasaan dari orang lain. Karena dengan cara seperti itu, maka kita pun jadi bisa saling memahami. Tapi aku rasa, dirimu yang sekarang, sama sekali tidak akan pernah bisa untuk bisa melakukan hal itu. Karena faktanya, kalian masih terlalu egois. Serta, kalian pun hanya memikirkan mengenai perasaan dari kalian masing-masing, tanpa mempeduli kepada perasaan dari orang lain. Nah, setelah pertarungan dari Suho, dan juga pertarungan dari Kaito sudah selesai, maka, Sin pun kini seketika langsung berpindah, menuju ke dalam pertarungan yang selanjutnya. Yaitu jalannya pertarungan menarik, dari wakil kapten fraksi Taman pada angkatan kelas satunya, yaitu pertarungan dari Nirei. Dimana secara singkat, beginilah potongan cerita lengkapnya. Sederhananya, setelah Nirei sudah memutuskan untuk bisa maju ke depan, untuk bisa menggantikan posisi dari Suho Ayato, demi dapat menjaga benteng pertahanan mereka pada formasi lapis ketiga, bersama dengan Kiryu. Maka mulai dari sanalah, Nirei pun akhirnya seketika langsung bertarung, melawan banyak sekali anggota dari kelompok Gengsedo, walaupun hanya berdua saja. Di satu sisi, Kiryu tanpa berhenti, terus mencoba untuk bisa mengarahkan, sebanyak mungkin anggota dari Gengsedo itu, dengan menggudakan kekuatan bela dirinya. Baik itu dengan menggudakan teknik tendangannya, ataupun dengan menggudakan teknik pukulannya. Begitu pula dengan Nirei. Mengingat pada kesempatan itu, Nirei pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung mengantam tubuh dari para lawannya, dengan menggudakan pukulan tangan kanannya juga. Sampai pada halaman ini, lawan dari Nirei akhirnya berhasil dikalahkan, dan juga berhasil dibuat pingsan. Tidak hanya itu, mengingat di dalam halaman yang berikutnya, Nirei pun kembali mencoba untuk bisa membanting tubuh dari para lawannya itu, dengan menggunakan teknik bela diri judonya. Sehingga, lawan yang ada di depannya, kini mampu dibanting juga, entah untuk yang keberapa kalinya. Kemudian di saat yang bersamaan, teman dari Nirei pun, segera menyambung kombo serangannya tersebut, dengan bergurang ketenik tenangan terbangnya, yang gambarnya seperti ini. Di momen itulah, Nirei yang belum terbiasa bertarung melawan banyak orang sekaligus, akhirnya dia pun mulai nampak sedikit kelelahan. Karena faktanya, walaupun kekuatan dari Nirei saat ini sudah berhasil meningkat, namun di sisi lainnya, stamina dari seorang Nirei, sekarang masih sangatlah terbatas sekali. Nah, melihat Nirei yang sedang kelelahan, Kiryu pun langsung bertanya seperti ini kepadanya. Nirei, apakah dirimu saat ini masih bisa bertarung? Karena sejak tadi, kau pun terus melakukan gerakan yang sangat ekstrim, sampai dirimu pun sekarang menjadi terlihat kelelahan. Mendengar pertanyaan itu dari Kiryu, Nirei pun sekarang segera membalasnya. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Mengingat, aku tidak boleh menyerah, walaupun stamina aku sekarang sudah terkuras. Tidaknya itu, karena pada panel berikutnya, Nirei yang sekarang nampak sangat khawatir, akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Sial! Kenapa aku terlahir sebagai anak yang sangat lemah? Pertama, aku sama sekali tidak bisa bertarung. Serta, aku pun hanya membiarkan orang lain untuk bisa terus mengajak tubuhku ketika aku masih kecil dulu. Kedua, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Sehingga, pada pertarungan melawan kelompok dari gengkil, semua teman-temanku justru malah menjadi kerepotan, dan juga menjadi tidak fokus untuk bisa bertarung. Ketiga, walaupun aku sudah belajar teknik bela diri dari Suwo, dan juga, walaupun kekuatanku saat ini sudah berhasil sedikit meningkat, tapi faktanya, stamina yang saat ini aku miliki masihlah sangat terbatas sekali. Namun, terlepas semua kekurangan dariku itu, semua teman-temanku yang lain sekarang masih sangat percaya kepada diriku. Serta, tidak ada setemun dari mereka yang mencoba untuk bisa mengusirku dari sekolah Furin, karena aku adalah orang yang sangat lemah. Berhasilkan hal itu, maka tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, aku pun tidak boleh menyerah. Mengingat, formasi yang sekarang ditinggalkan oleh Suwo adalah formasi yang sangat penting, dan juga tidak boleh dijebol oleh mereka. Karena jika sampai hal itu bisa terjadi, maka teman-teman kita yang ada di belakang justru malah akan menjadi semakin kesulitan. Dan juga, para anggota dari geng Sedo, nantinya bisa dengan mudah untuk bisa pergi menuju ke dalam sekolah Furin. Oleh karena itu, tolonglah kakiku, ayo cepat berdiri, cepat bergerak, dan juga ayo cepat berjuang lagi. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu kepada dirinya sendiri, dan juga setelah mencoba untuk bisa menyemangati dirinya sendiri, maka dari arah belakang Nirei, tiba-tiba saja muncullah satu orang anggota berandalan yang datang menuju ke arahnya sambil mengepalkan tinjunya. Dengan niat untuk bisa mengajar tubuh dari Nirei, dan juga untuk bisa mengalahkannya. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Nirei pun sama sekali tidak bisa bergerak. Karena pada dasarnya, untuk saat ini kaki dari Nirei masih keram. Sampai Nirei pun sekarang langsung menjadi terpental, dan wajahnya pun mengeluarkan banyak sekali darah. Di momen tersebutlah, Nirei yang masih belum menyerah, akhirnya kini tiba-tiba saja langsung bisa bergerak. Serta tanpa pikir panjang, Nirei pun segera bangun satu kali lagi. Sambil melancarkan teknik pukulan tiju tangan kanannya menuju ke arah berandalan itu, seperti pada gambar panel mangga ini. Wow, menarik banget ya! Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran, dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini, dan komen di kolom komentar ya! Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!